Intro Diketahui, Azizah Salsa, istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan itu melaporkan sejumlah akun media sosial ke Bareskrim Polri. Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di next update. Intro Polisi memeriksa seleb Instagram Jessica Felicia Pardoko di badan reserse kriminal Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik terhadap selebgram Nurul Azizah alias Azizah Salsa. Jessica datang didampingi pengacaranya, Ahmad Ramzi Baabud. Hari ini agendanya kita terima peselopabilan, ini hari ini periksa jam 2 siang di Bareskrim. Pemeriksaan hari ini mungkin sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan dan penyelidikan. Jadi hari ini, tetap kita akan menghadiri, kita ikuti peperiksaannya, kita akan hukum, ya saya sama klien saya Jessica ya siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Dan kita juga akan memberikan bukti-bukti tambahan terkait laporan polisi yang dibuat oleh Saudari Nurul Azizah alias Azizah. Ya, kita lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaannya, nanti kita sampaikan ke tempat media. Nanti ya kan bisa dibilang, lalu di kamarnya bilangnya, maksudnya itu dari pemeriksaan ini nanti membenarkan atau tidak apa-apa? Jadi gini, koaksinya yang mana? Nah itu kan pertanyaannya kan begitu, yang koaksinya yang mananya? Kita sudah memberikan bukti-bukti, dalil-dalil, apa yang disampaikan klien saya ini semua berdasarkan semua yang rame di Trits, di Ex, ya kan? Bukan cuma klien saya doang, bahkan klien saya juga mengutip dari Saudari Laili. Yang pertama, dan banyak yang pertama, tapi saya nggak tahu kenapa mungkin menjadi suatu perhatian klien saya perkaranya untuk lanjut. Terkait pemanggilan kliennya berhubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh seorang selebgram, namun Ramzi belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan yang akan dilakukan penyidik. Kuasa hukum terlapor, Ramzi mengonfirmasi bahwa sejumlah unggahan video di Instagram kliennya itu yang diduga akan diklarifikasi penyidik. Makanya saya, Jessica, sudah menghubungi pihak, apa namanya? Pihak Zizek, pihak Zizek dan lawyernya, tapi tidak ada jawaban sama sekali, gitu. Jadi, yaudah. Yang penting saya sudah punya intikan baik untuk membunuhi secara pribadi, gitu, ke Zizeknya langsung dan ke lawyernya Zizek, Nurul Aziza, tapi tidak ada jawaban. Jadi, yaudah. Terus tiba-tiba terima panggilan penyidikan lebih lanjut, yaudah saya hadir. Hari ini saya hadir. Kau maaf, kak, untuk mediasi gagal ya, Pak? Jadi, kini terkait mediasi, saya sudah sampaikan kemarin. Kami keberatan karena mediasi ini sudah dihadiri oleh saudari melaporkan. Makanya saya meminta klien saya untuk menghubungi langsung, lah. Untuk bisa bertemu, lewat pengajarannya, tidak melibatkan saya, ya kan? Ya, tapi karena senyataannya belum ada respon, dan dijawab, ya akhirnya kita akan memenuhi panggilan polisi dan kita ikuti proses hukum yang ada. Pak, berarti yang bahasanya tidak kooperatif, jadi pihak sananya masih untuk ketemu kemarin, untuk ketemu langsung? Kalau menurut saya, ya. Karena kemarin waktu proses gamai, yang hadir hanya lawyernya aja. Dan saya nggak tahu alasan prosesnya, kenapa saudari Zizienya itu tidak hadir. Pak, untuk komisian hari ini mungkin ada berikutnya-berikutnya tambahan? Ya, ada berikutnya-berikutnya tambahan, lah. Kita akan memberikan beberapa bukti yang jelas terkait tempus perkaranya ini berapa... Kan laporannya tanggal 21 Agustus. Sebelum tanggal 21, sudah banyak orang-orang yang diceritakan tanggal ini. Ini kan, ya, klien saya, saya pikir, apa ya, ya, mengikuti tren semua orang jadi konten reaktor, berbicara, menyampaikan sesuatu. Nah, inilah di negara demokrasi seperti ini, ya, permasalah seperti ini harusnya tidak perlu jadi masalah yang berkepanjangan. Dan kalau bisa dipertemukan, ya, saya berharap Pembes Polri, khususnya Direkturan Cyber, bisa memberikan, apa, fasilitas lah. Ya kan, ya kan, dengan slogamnya Pak Kapolri yang presisi ini kan, bisa mempertemukan kedua belah pihak agar permasalahan ini bisa ketemu titik jalan luarnya. Bersama kuasa hukumnya, wanita yang akrab di Sapa Jesfel ini membantah bahwa dirinya melakukan pencemaran nama baik. Jessica Felicia mengatakan jika dirinya memiliki bukti yang telah diserahkan, pada pihak berwajib bahwa perselingkuhan tersebut benar adanya. Lantas apakah benar dalam hal ini tidak ada mediasi? Jessica mungkin kecewa gak sih pihak EJJ tidak mau mediasi dengan kamu nih? Padahal kan pihak-pihak yang lain kan sudah akhirnya mediasi dan damai gitu, Kak. Iya sih, yang jelas saya kecewa, karena kan beberapa hari sebelum saya yang kesini untuk damai, kan sebelumnya sudah ada saudara Andre ya, Andre siapa namanya, Andre Tamba ya, dia sudah mendapatkan jalur damainya gitu, dan dipertemukan langsung oleh ZZ-nya gitu. Sedangkan saya justru tidak bertemu dengan ZZ-nya langsung gitu. Jadi kalau dibilang kecewa ya otomatis saya kecewa sih. Cuma ya sudah, kalau misalkan memang harus proses hukum ini yang saya jalani, ya saya akan jalani dengan komprat. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel Youtube Neksira Entertainment. Terima kasih sudah menonton!